Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan memasak jamur keribu Nah jamur ini sangat cocok dipakai cemilan Dan dicocol dengan saus sambal Rasanya itu akan lebih mantap teman-teman Nah sekarang kita cek yuk apa aja sih bahannya Seledri-nya kita potong kecil-kecil Cabai merah besar juga dipotong kecil-kecil Kemudian dua bahan itu kita taruh di dalam mangkok Jamur enokinya kita bersihkan bagian akarnya Dicuci bersih lalu kita peras seperti ini Nah sekarang satu jamur itu kita bagi menjadi 10 bagian Jadi totalnya kita akan mendapat 20 pisis Nah harap kita ingat bagian bawahnya itu tetap menyatu seperti ini ya teman-teman Jadi tidak pisah Di maskam yang tadi kita masukkan 2 sendok makan terigu 5 sendok makan tepung bumbu Masukkan 2 sendok makan tepung beras Dan setengah sendok makan tepung tapioca Tambahkan sejumput garam, merica secukupnya Sejumput kaldu jamur Dan sejumput chicken powder vegetarian Kemudian kita masukkan air es secukupnya diaduk rata Nah seperti ini sudah cukup teman-teman Sekarang kita panaskan minyaknya Pada saat memasukkannya ke minyak panas Kita goyangkan jamurnya Digoyangkan ke kiri dan ke kanan Jamurnya itu akan mekar Kita balikkan jamurnya dengan penjepit supaya tidak hancur Itu kita lakukan setelah sisi bawahnya agak kecoklatan Barulah kita balik Nah seperti ini sudah cukup teman-teman Sekarang kita angkat dan juga tiriskan Kita lakukan sampai semua jamurnya itu habis Terima kasih telah menonton! Alasi dengan tisu dapur untuk lebih menyerap minyak Kemudian kita susun dengan rapi di atas piring Ini dia nih hasilnya teman-teman Ini sangat renyah dan juga sangat enak Yuk kita coba masak di rumah Nah kita hidangkan dengan saus sambal Rasanya itu akan tambah mantap Ini wajib kita coba masak di rumah ya teman-teman Nah terima kasih ya sudah menonton video dari saya Sampai berjumpa di lain kesempatan Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya